Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini lanjut dari video kemarin saya akan lanjut karena bedengannya sudah siap untuk ditanami sebelum ditanami saya dengan alat saya akan menaburkan pupuk kandang pupuk organik yang selalu saya terapkan dalam tanaman saya supaya menjadi subur teman-teman yang baru gabung mungkin tidak tahu akan saya beri kasih tahu fotonya disini bahwa tanaman saya itu selalu subur oke alhamdulillah sekali saya begini caranya agar supaya tanaman kita itu subur pupuk terutama pupuk yang kita terapkan dalam tanah itu selain yang seperti saya bilang selain campurannya ada daun apa kulit pisang terus jantung pisang ataupun cangang telur saya terapkan untuk memberikan pupuk kandang yang sangat bagus dari kotoran kambing caranya seperti ini teman-teman selepas ditaburkan pupuk kandangnya terus selanjutnya kita akan apa mencampurkan mencampurkan dengan cangkul ya ataupun dengan apa aja terserah kalian kita campurkan tanah dengan pupuk kandangnya sampai benar-benar tercampur ke dalam biar nanti akarnya juga akan menyerap nutrisi dari pupuk kandangnya ya teman-teman seperti ini caranya yang telah saya lakukan seperti ini kita caca-caca mungkin ada yang itu apa namanya tanahnya itu yang keras kita caca-caca biar gembur selepas dicampurin seperti ini baru kita ratakan lagi teman-teman itu prosesnya seperti itu ya dan kita jemur kita jemur beberapa hari sebelum kita tanami kebetulan saya bibitnya belum ada karena masih beli online masih on the way jadi kita tunggu aja ya sambil menunggu saya persiapkan dulu lahannya seperti ini caranya seperti ini ya teman-teman nah prosesnya memang banyak teman teman dan ini mau diratakan ya karena saya gak bisa duduk kalau gak ada kursinya jadi saya bawa kursi jadi saya ratakan pakai tangan aja gak jijik sudah biasa hidup di desa itu berbaur dengan alam dengan kehidupan yang nyata begini kenyataannya teman teman gak usah pakai sarung tangan diolah dengan tangan sendiri itu hasilnya akan lebih nikmat loh teman teman percaya deh nah selepas diratakan baru ditunggu beberapa hari ini kan bibitnya masih on the way dan juga selepas itu masih akan dinabur benihnya ya masih prosesnya masih panjang ini bermacam macam sekali yang saya beli bibitnya nanti saya akan unboxing juga ya bibitnya apa aja yang sedang saya beli saya beli paket teman teman paket lengkap walaupun disini saya banyak yang punya okrah bibit okrah saya banyak sekali bibitnya dan bibit bunga rosella juga banyak juga tapi sepertinya di paketnya itu satu paket itu bermacam-macam ada okrah juga dan juga bibit dari bunga rosella eh gak apa-apa aja teman teman tapi okrahnya saya punya yang hijau dan yang beli itu warnanya merah begitu teman teman selamat menikmati kehidupan saya walaupun hidup di desa jadi ibu petani sederhana tapi saya cukup bahagia teman teman asalkan minimal lah ya sayuran saya tidak beli ya mau dijual ya ada walaupun sedikit dan saya mempunyai banyak pohon pisang yang bisa dimanfaatkan untuk cemilan untuk dijual ya begitulah kehidupan saya kenyataannya teman teman selamat menikmati menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pupuk kandangnya. Kalau sudah yang tumbuh teman-teman, saya kasih di sebelahnya saja untuk pupuk kandangnya. Biar nanti kalau sudah disiram akan menyerap juga ke akarnya. Begitu cara saya. Saya angkut sedikit demi sedikit, karena itu berat juga. Oh iya teman-teman jangan lupa ya, pupuk kandangnya itu yang sudah lama ya. Jangan yang baru, kalau yang baru itu tidak boleh ditaruh di tanaman. Nanti tanamannya bisa mati, bukan bertambah subur. Tapi kalau sudah yang lama, yang sudah apa ya, apalagi yang sudah campur dengan tanah itu, itu sudah cocok banget untuk pertumbuhan nutrisi untuk tanamannya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lihat-lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya tabur disini bibit wortel, tapi enggak tahu tumbuhnya apa. Sebelum ini saya disini menanam sawi hijau. Jadi, kita lihat nanti seperti apa. Ini sawi hijau juga yang baru bumbuh. Dan ini tanaman timun yang sudah tumbuh. Di sebelahnya saya kasih. Tuh kan, seperti ini caranya teman-teman. Di sebelahnya dikasih kalau sudah tumbuh ya. Wah, ini kok ketutupan. Ini kan ada cabainya. Sudah dikasih juga pupuknya. Nah, ini baru tanam tadi bibit cabai dengan tomat. Ini yang sudah berbunga. Tomatnya. Ini cabai juga ada disini. Oyong ya, atau gambas. Sudah numbuh, sudah dikasih pupuk juga. Nah, ini juga semuanya. Sudah dikasih pupuk kandang. Dikasih pupuk pisang yang busuk juga. Hasilnya seperti ini teman-teman. Baiklah teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.